Sidang perkara tipikor surat perintah perjalanan dinas DPRD Kota Pangkal Pinang yang diduga fiktif di pengadilan negeri Pangkal Pinang berlanjut pada kamis pagi Sidang dengan agenda keterangan saksi ini menghadirkan Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang Ahmad Subari sebagai saksinya Dalam kesempatan ini, Acu Sapan Akrab Ahmad Subari membenarkan jika dirinya tidak ikut dalam rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta namun menikmati uang SBPD tersebut Hal itu dilakukan politisi Partai Gerindra ini karena dirinya sedang sakit dan hal itu dibuktikan melalui surat keterangan sakit dari dokter Yang jelas menjalani tugas-tugas fungsi gitu Ya kenapa kita tidak adil, itu sejelas Ada satu yang pertama memang karena kondisi kita memang sakit Atau kalaupun memang tadi saya sudah sampaikan surat keterangan sakit itu mau diserahkan kemana, apakah akhir-akhir kejaksaannya Jadi sudah kita ceritakan sesuai kronologis kejadian Jadi yang pas itu siapa aja bang yang tidak berangkat? Untuk komisi tiga saya sendiri Wah bang sendiri, kalau yang lain? Sementara itu menurut Holiansa Selaku kuasa hukum terdakwa Budi Wahyudi Selaku bendahara DPRD Pangkal Pinang Keterangan saksi Ahmad Subari cukup meringankan kliennya Tapi kan, Pak Ketua Dewan kan selalu misalnya masalah administrasi ya Kalau dari sisi administrasi kan itu enggak masalah Betul semua, misalnya administrasi Karena kan yang kita misalkan faktanya Karena kan sejak awal keterangan beliau yang tadi didalamkan Dia sudah berenformasi itu tengah tujuh malam kan Bahwa ada kegiatan yang tidak dilakukan oleh sebagi laku dewan Be uncunggu fungsi Fungsi satu per TRD, megarov 밖에 30 DKI sama pemisi beda, kegiatan milik coran Yang kita sayangkan, makanya kita lebih fokus pada sisi pengawasan Kenapa fungsi pengawasan secara umum ya Itu enggak ada kesadaran Tolonglah kalau yang tidak hadir ini Jangan dilakukan senceeteenya terhadap SMPK dalam perkara tipikor yang diduga melibatkan 13 anggota DPRD ini baru menyeret satu nama yaitu Budi Wahyudi selaku bendahara DPRD Pangkal Pinang dari Pangkal Pinang Bangka Belitung Haryanto Ainus melaporkan